Intro Mang Anis pengen jadi presiden Mang Anis ngebetwisan pengennya pres Namun saya yang rekam jejak Mang Anis sangat jeblok Karena dulu pernah zolimi ahok Allah pun sudah berfirman Dengan terang dan sangat jelas Kalau orang jahat pasti dilaknat Entah di dunia maupun di akhirat Orang jahat tidak akan jadi apa-apa Orang jahat tidak bisa berbuat apa-apa Hidup susah karena dilaknat 2024 Anis pasti kalah Mang Anis Pengen jadi presiden Mang Anis ngebetwisan pengennya pres Namun saya yang rekam jejak Mang Anis sangat jeblok Karena dulu pernah zolimi ahok Allah pun sudah berfirman Dengan terang dan sangat jelas Kalau orang jahat pasti dilaknat Orang jahat tidak akan jadi apa-apa Orang jahat tidak bisa berbuat apa-apa Hidup susah karena dilaknat 2024 Anis pasti kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Dan selamat merayu Selamat datang Selamat berjumpa lagi bersama Gus A Dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin gila semakin asik Orang jahat sudah jelas dilaknat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia maupun di akhirat Orang jahat adalah orang yang bangga Dengan kejahatannya Sudah jelas jahat yang berjumpa lagi bersama Menyakiti orang lain Menzolimi orang lain Dia malah bangga dengan kejahatannya Maka kata Allah Allah melaknat orang-orang yang jahat Ya Bu Saya tidak benci sama Anis Baswedan Tapi saya tidak suka dengan cara berpolitik Anis Baswedan Yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan Bayangkan Anis Baswedan Bukannya merangkul Ahok Malah menyilir Ahok Dengan istilah pribumi Dia tersenyum di atas penderitaan orang lain Dia bangga dengan semua kejahatan yang sudah dilakukannya Beserta para pendukungnya Saksikan saja Janji Allah Allah melaknat orang-orang jahat Saya kira kalian tidak pernah lupa Dan tidak akan lupa Dengan kejahatan-kejahatan Anis Baswedan Dan para pendukungnya Di Pilkada DKI Jakarta Ahok sudah jelas tidak menistakan agama Bahkan dia kalau misalkan dianggap menistakan agama Dia minta maaf Tapi lihat Kelakuan Anis Baswedan dan para pendukungnya Memang brengsek Permintaan maaf Diterima Tetapi hukum jalan terus Kan anjing banget Manusia-manusia beragama Tapi tidak bertuhan Masa yang kayak gini mau jadiin presiden Pak Kehot Terima kasih telah menonton! Dalam Islam Karma itu disebut sebagai laknat Makanya Allah berfirman Allah melaknat orang-orang jahat Saya dari dulu itu merasa yakin Bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan pendukungnya Rizik Sihab, Bahar, Semit, Abdul Somad, HTI, EPI, PKS, MUI Oposisi rasa teroris, teroris rasa oposisi Itu adalah merupakan sebuah perbuatan jahat Meskipun katanya ulama, kiai, ajangan, habai Ya tetap saja bro Kalau jahat dilakat oleh Allah Coba perhatikan karma dari Ahok Atau laknat dari Tuhan Ustadz Arifin mati Ustadz Tengku Jokarnain mati Ustadz Maher mati Rizik Sihab di penjara Bahar, Semit, di penjara EPI dibubarin karena terbukti Melakukan aksi terorisme HTI dibubarin karena terbukti Akan mengganti Pancasila MUI juga terbukti Kemarin ada anggotanya yang gak becus sholat PKS terbukti Sekarang ganti bendera yang asal hitam putih jadi oranya Kenapa? Ya karena bendera hitam putih itu bendera teroris PKS pengen menang di Pilkes 2024 Dia ganti bendera Takut dicap sebagai partai teroris Prabowo kalah di 2019 Udah Terus Ratna Sarumpayet Hoaknya kebongkar Padri John nyumbang ke terorisme terbongkar ACT Dana pendanaan teoris kebongkar Jadi karma ahok laknatuan itu nyata Mungkin bentar lagi di 2024 Anies Baswedan kalau gak di penjara Akan di kalahkan juga Saksikan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!